Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kalau saya sendiri sekarang lagi kurang sehat, mungkin kalau kalian bisa tangkep ya dari suara saya, ya saya lagi sakit. Sakitnya itu apa? Ya itu sakit sejuta umat. Eh bukan, sakit berjuta-juta umat. Jadi saya terkena virus corona ya, sudah dari hari Rabu yang lalu, hari ini hari Minggu. Jadi saya sudah terdiagnosa positif itu sudah 4 hari. Tapi sebenarnya waktu saya tes pertama itu hari Senin ya, Senin sore, saya ngetes karena waktu itu tiba-tiba tuh saya tidur siang. Tidur siang itu 4 jam, lama banget gitu, karena sebelumnya saya nggak pernah tidur siang tuh selama itu gitu. Jadi waktu saya bangun udah sore, terus saya feeling aja gitu ya, maksudnya ah mau ngetes dan ternyata hasil tesnya positif. Nah, kali ini saya mau cerita karena yang positif terkena covid itu bukan saya saja. Ya, jadi yang pertama kali terkena itu adalah anak saya. Jadi tanggal 11 November yang lalu, hari Kamis, pada waktu anak saya ke sekolah ya, saya baru saja drop dia ke sekolah. Kira-kira satu jam kemudian saya ditelepon sekolah karena hasil corona tesnya itu positif. Karena di sekolahnya dia, seminggu dua kali itu pasti diadakan tes, swab. Nah, tes kali ini anak saya itu positif, tapi garis yang keduanya itu garisnya tipis banget. Jadi ini hasil tesnya dari sekolahnya dia ya, yang mana dia garis keduanya itu tipis gitu loh. Kalau kalian bisa lihat, liatkan nggak ya? Jadi makanya disuruh jemput ya, orang tua saya sendiri ditelepon oleh guru untuk menjemput kembali anak saya dan langsung dibawa ke tempat tes PCR gitu. Ya udah, jadi dari situ saya bawa ke tempat tes PCR, tapi hasilnya tidak keluar saat itu juga. Hasilnya keluarnya tanggal 12 November. Ya, tanggal 12 November itu dia positif terkena virus covid. Tapi hanya saya heran gitu ya, waktu itu saya heran karena dia nggak ada gejala sama sekali gitu. Nggak ada batu, nggak ada panas, nggak ada pilek. Itu dia sehat, nggak kelihatan sakit. Makanya gurunya bilang ya mungkin juga hanya virusnya itu hanya kecil aja, tapi dia harus tinggal di rumah ya, nggak boleh ke sekolah lagi. Ya, sejak itu, itu hari Jumat ya, dia positif, hasil tesnya keluar. Dan hari, sejak hari itu, Sabtu, saya dan suami juga ikutan karantina, nggak keluar rumah. Dan kami setiap hari ngecek kondisi kami, apakah kita tertular, terpapar juga apa nggak. Tanggal 13 hari Sabtu itu saya ngecek, suami juga ngecek ya, pakai tes swab. Sabtu di tes negatif, minggu juga negatif. Terus, nah itu tadi saya bilang hari Seninnya, saya tiba-tiba tidur siangnya tuh agak lama gitu. Terus kayak gimana badan udah mulai kayak nggak enak, udah aneh gitu. Tapi belum sampai kayak flu atau bilap gitu. Dan hasilnya keluar, eh hasil rapitnya keluar ya, saya tes positif gitu. Dan sorenya itu saya pergi ke tes PCR ya. Nah, disini di Jerman, kalau tes PCR-nya gratis jika hasil rapit tesnya itu sudah garis 2 ya. Jadi saya kesana, saya dites PCR, 17 itu saya dinyatakan positif. Dan wajib karantina selama 14 hari. Nah, pada waktu di karantina ini, saya mendapatkan surat ya, email dari pemerintah. Jadi ofisial, resmi, yang mana saya tidak boleh keluar rumah atau harus karantina dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dimana surat itu juga sebagai bukti bahwa kami tidak bisa beraktifitas ya, atau tidak bisa bekerja. Suami saya, Rabu, ngecek dia masih negatif ya. Nah, misalnya tes masih negatif juga. Hari Jumat, dia bangun, dia kayak, dia bilang, apa, juga nggak enak badan gitu. Jadi, setelah dites juga hasilnya akhirnya positif. Jadi, dari anak saya ke saya itu jangka waktunya Kamis ke Senin 4 hari ya. Terus, suami saya kenanya hari Jumat. Jadi, seminggu sehari suami saya kena juga. Namanya, kita satu keluarga ya, di rumah gitu. Agak susah untuk jaga jarak, karena kan itu keluarga gitu, suami, anak. Jadinya, akhirnya dia terpapar juga. Setelah saya ketahuan hasilnya itu positif, saya tuh bertanya-tanya ya, kok bisa? Karena saya kan sudah divaksin dua kali. Vaksin pertama itu AstraZeneca, dan vaksin yang kedua itu Biontech. Katanya, Biontech dan AstraZeneca kalau dicampur itu bagus gitu. Tapi kok, saya tetap kena gitu. Nah, kalau suami saya juga sudah divaksin ya, dua kali, dia moderna nggak ganti-ganti. Jadi, dia dua kali divaksin, dua-duanya moderna. Itu kena juga. Nah, saya dapat penjelasan dari orang-orang juga yang sudah kena sebelumnya ya. Jadi, kalau kita sudah divaksin, itu bukan jaminan kita tidak terpapar ya, atau kayak langsung antivirus nggak kena gitu. Tapi, ini pengalaman saya dan suami saya ya, kita bisa terkena. Jadi, nggak jaminan kalau sudah divaksin itu sudah bebas, tapi bisa terkena. Nah, hanya mungkin efeknya tidak separah dengan orang yang belum pernah vaksin sama sekali ya. Nah, ini pengalaman saya. Saya sekarang, jadi kalau dari hari Senin ke sekarang hari Minggu itu sudah satu minggu ya. Satu minggu saya kena, itu saya tidak ada. Seperti ini aja. Jadi, suara saya aja yang lain. Nggak ada flu, nggak ada batuk. Dan waktu hari Kamis atau Jumat ya, ya Kamis Jumat, itu saya sempat makan, apa yang saya makan itu rasanya pahit semua. Nggak ada rasa sama sekali. Tapi ya, tetap saya makan seperti biasa ya. Karena saya mau menjaga imun sistem atau daya tahan tubuh saya itu, saya mau menjaga biar sehat sehingga bisa melawan virus ini. Nah, saya tidak tahu kalau sampai kapan ya. Cuman yang jelas saya dikarantina sampai 1 Desember. Dan nantinya, nanti saya akan update lagi apa saja yang saya lakukan untuk mencegah atau untuk melawan virus ini biar tidak bertambah parah. Terima kasih buat yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan pesan saya, jaga kesehatan, jaga jarak, jaga makan, jaga daya tahan tubuh kita setelahnya biar tetap sehat. Dan, apa namanya, yang terpenting yaitu yang selalu disarankan gitu untuk mencegah virus COVID itu biar tidak terkena sama kita. Yaitu cuci tangan, apa segala macam itu harus dibiasakan ya. Namanya juga virus, kalaupun misalnya ada yang orang serumah yang kena sama kita, itu sebenarnya wajib dia dikarantina sendiri gitu, di kamar sendiri gitu. Memang kita dapat surat waktu itu yang mana yang terkena COVID ini harus dikarantina. Hanya kan, apa ya, masa anak kita, anak satu-satunya terus ditinggalin di kamar, sedangkan dia tuh nggak kelihatan sakit, nggak kelihatan, ya, kelihatan sehat seperti biasa, masa kita harus, apa, kurung dia gitu, nggak mungkin. Makanya saya dan suami juga kena karena ya kita tetap berinteraksi seperti biasa gitu. Karena dia, anak saya tuh nggak kelihatan sakitnya gitu. Oke, terima kasih yang buat, buat yang sudah menyimak ya, dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa di vlog-vlog saya selanjutnya. Dadah!